Targetin ke sana Setelah dari sini Mendingan pakai putaran dalam Mendingan pakai putaran dalam Contoh Nanti seru nih Di bulan ini kita banyak pertanyaan Kombinasi ini maksudnya buat apa Mendingan kita pakai putaran dalam Ini lebih aman daripada jatuh Ketimbang dari sini Kita langsung kelima Selain jangkauannya Dikit Pendek Itu kita kan posisinya seliwa Kaki kiri kita di sini Kalau kita main begini Bacok begini pun dapatnya cuma setengah meter Ya kan Tangan kita lurus kemarin Nah kalau misalkan ini Jangkauannya agak jauh Kenapa saya bilang jauh Karena bisa kita susul lagi Sama kombinasi dua Sama kombinasi tiga Sama kombinasi empat Kalau udah posisi begini Kombinasi selalu satu pasti Ikut Nah ini kan arah benar-benar harus nih ya Begitu notokan kita di kanan Tak target di sana Tak begitu sikut Kita mundur tuh bang Mundur ke arah sini Ke arah kiri Tapi belum nyampe kiri Baru setengah Set Nah Golok yang ini Kita masukin lewat sini Oke paham ya Totok Sikut Masuk Totok Sikut Buang Buang ini sambil bacok ya Buang Kayak orang ngebacok Begini Cuman sekarang dari Dalam sini ke sana Nah Sampai di sini Ini kan jatuh ke bawah Susul Begitu Ini enggak Enggak ke bawah Dia harus kemarin Kalau tangan kita Bisa aja berubah kemana-mana Nanti matanya tetap Sejajar Horizontal Kurang tepat Kalau masalah lebih gampang Kalau kita udah mahir Semua gampang Tapi ada tujuannya Kebiasaan karakter kita ke bawah Materinya cuman ke atas Dan notok Tapi kalau di sini Notok tetap bisa Bacok sini bisa Bacok lagi Nanti ada Star 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 Ketika kita bisa begini Begitu mau bacok ke atas Kelihatan Begitu kita begini Begitu main Langsung bacokannya Ke arah bawah Begitu main tingkat tiga Nanti Begitu bacokan Udah bingung Mau bacok leher Dari bawah ini Udah bingung Kalau ngampang notok Semua nanti bakal Bikin gampang Karena Star-nya udah salah Kurang tepat Tapi kalau star dari sini Buat Sama Nama ini Kalau posisi Nanti saya enaknya Kalau posisi ini Saya enaknya Nanti Kalau saya biasanya Nyari aman Jangan sampai Ujung ini Kena ini Tapi enggak Kita golok muter Goloknya aktif Kalau dia muter ke bawah belasan Pun adanya di atas Ini tebangan ke bawah Ini tebangan ke bawah Bukan mau bertele-tele Karena yang saya pengen Teman-teman tahu materi Tapi maksimal Bukan cuma sekedar tahu Tapi paham Jadi Pas begitu Puter-puter Puter Dalam luar Gedor Totok Sikut Nah ini Sikut yang ditanyain Bang Bang Sikut Tangannya apa Harus begini Harus begini Ya cuman Sikut Ini kan Sifat kita yang jaga Ini kita lagi didorong Lagi didorong Kebanyakan orang Bacok golok yang didorong Tangannya Kalau kita begini lagi didorong Ya kita ngalah Cuman kita balikin Posisinya Makanya pas begitu kemari Ini tangan mau posisi dimana Cuman buat siap Kenapa kalau misalkan Depuklan masuk begini Dari sana Anggap bukan cuman satu orang Masuk dari sana Kan kita bisa masuknya ke sana Tapi kalau kita mau nyerang Ya kan ke sana Oh no kok Tugas kita lagi di sana Tapi begitu kita didorong Setelah kemari Ternyata ono masuk Mendingan beri yang ono dulu Nah justru kalau kita paham Puteran Otak kita merintah Dia buat ngajar ono Tangan kita udah siap Ngingutin Maksudnya gitu Tapi yang dibahas di Apa Materi dua ini Adalah tentang totok Nah totok pun bisa berubah Jadi bacok Totok Bacok Jadi paham ya Kalau materi pertama Tetap bakal kepakai Di materi selanjutnya Cuman ceritanya Kalau misalkan kita totok Ditubuk nih bang Kan berarti kita harus ngalah Dengan cara Ngikut Kita tutup Tipuan nih Pasti ini mau dihajar Balikin Dia udah gak paham Bahwa dari sini pun Kita bisa bacok Kayak orang bacok gini loh Nah Orang mundur Set Nah itu kita susul terus Jadi bisa dua sampai tiga meter Dan ini udah diuji Kalau untuk sekedar koreo ya Bukan uji di lapangan Ntar saya ditangkep pak polisi Tapi kalau buat di uji Tekniknya Emang orang itu jadi mundur dua kalipun Kita masih bisa kejar Contoh Satu Tep Sikut Buang Satu meter Jaraknya Satu meter Begitu dia mundur Buat Dua meter Gitu Nah begitu ngebandut Tep Bandut itu dari bawah ke atas ya Horizontal lagi Eh Vertikal lagi Begini Siap 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 Sliwa Nah Sliwa disini Perbedaannya Cuman Tiga ke bawah Jadi dia ke samping Tak Tak Gitu ya Konturan Sampai situ sih Baru poin dua tuh Minggu depan Sambil ngelancarin ini Kita kasih kombinasi Satu dan dua Karena memang Satu dan dua itu Nanti berhubungan Begitu totok Bisa jadi satu Enggak Cuman dua Totok Dua Sikut Berarti kalau totok Satu Berarti putaran satu Putaran satu Langsung bisa dipususul Putaran dua Susul lagi putaran satu Putaran dua Satu Dua Nanti kita belajar kombinasi dua Sampai tangan kita benar-benar siap Selebihnya selama satu bulan Saya bakal kasih Basic putaran tiga Basic Jadi udah gak bicara Poin apa sih yang harus dilatih Jadi basic putaran dua Udah gak dituntun terus Tapi lebih ke Ngasih rumus Dan kendalanya Apa sih Pertemuan kita berikutnya Seperti itu Paling Ketika dia udah dapet Di beberapa kombinasi Biasanya rasa butuhnya Berkurang Padahal Masih banyak Karakter-karakter yang kita bisa jelasin Kayak toto Puter Kecepatan jangan pernah puas Itu kan harus dipuas Coba Kalau kagak dipus Kagak dipercepat Sampai kapanpun Mumpung disini Jadi banyak-banyakin lah Bertanya Karena penyakit di silat itu kan Tiga Saya bilang Takut Malu Males Ya takut Kena gol Ketiban gak jadi Malu bertanya pun terhambat Jadi Jangan malu-malu Ditanyakan aja Ini justru Biar teman-teman nih Termotivasi Bang Jamal Dari sini Bisa langsung kelima ke bang Bisa Nah Itu Nah Itu Agak riskan Kalau buat di teknik tingkat tiga Dari sini Kelima ini riskan Karena kelima itu Bacokan searah Dari sana Balik ke sana Ya gak apa-apa ya Ini kita jawab ya Kalau dari sini Mau balik ke sana tuh Kita puternya Kesana Merubah dua arah Kemungkinan besar Jatuhnya Nah Kalau kita mau hadat Apa Targetin ke sana Setelah dari sini Mendingan pakai putaran dalam Mendingan pakai putaran dalam Contoh Ya Nanti seru nih Di bulan ini kita banyak pertanyaan Kombinasi ini maksudnya buat apa gitu Totok Sikut Luang basok Mendingan kita pakai putaran dalam Ini lebih aman Daripada jatuh Ketimbang Dari sini Setelah dari sini Kita langsung kelima Setelah dari sini Selain jangkauannya dikit Pendek Itu Kita kan posisinya seliwa Kaki kiri kita di sini Kalau kita main begini Bacok begini pun Dapatnya cuma setengah meter Ya kan Tangan kita lurus kemarin Nah Kalau misalkan ini Jangkauannya agak jauh Set 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 Buat Kenapa saya bilang jauh Karena bisa kita susul lagi Sama kombinasi dua Sama kombinasi tiga Sama kombinasi empat Kalau udah posisi begini Kombinasi selalu satu Pasti Bener gak bangnya maaf Ya Itu bisa Kalau buat style Justru saya pengen teman-teman Punya kreasi banyak Setelah saya kasih kombinasi Dua bulan ke depan Kan kombinasi yang full nih Jadi kesannya kita style Enggak kok Bisa kita jelaskan kok Kita kombinasi kemarin Set 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 Ini bisa kita jelasin Dua Tiga Empat Bisa kita jelasin semua Dua Tiga Empat Dua Kesana Bisa juga Target Dua Kesana Setelah kesana gak dapet Susul pakai ini Dari sini bisa kita hantam Ke Satu Makanya Kombinasi ini Bukan style Tapi Ada makna Nah teman-teman Yang pengen Coba berkreasi Di masalah kombinasi Kemarin saya bilang ya Satu Empat Satu Lima Silahkan Tapi Kalau menurut pemaknaan Harus Harus ada maknanya Gitu Oke Ada pertanyaan gak Kalau video ini Jangan ngerasa Waduh Gue paling ketinggalan ya Jangan Disini malah Kita cuman baru belajar Baru pengen tau Yang tadinya kita gak tau Bukan baru pengen bisa Bukan Pengen bisanya ntar Seminggu ke depan Ini dilatih gak Gitu Dua A dua B Nyantolnya itu nanti bang Yang paling penting Makamnya Perkenalan Jadi Gak seperti makan cabai Makan langsung pedas gak Kalau ilmu itu pertama Tau dulu Kedua Berlatih Terus jadi bisa Yang ketiga Dievaluasi jadi yakin Nah salah satu orang yang yakin Sekarang Tapi tingkatan-tingkatan Tentu ya Kayak bang Jamal Udah mulai yakin Sama limanya Karena kita kasih tau Pahamnya lima kemana aja Dan ini Lebih Apa ya Ngobatin rasa jenuh kita Selama Masih bisa latihan Jenuh itu Masih kita coba alihkan Ke latihan Ini udah bisa Jangan berhenti Ini kita latih Kiri Set Dua Set Dua Ini harus kita latih Set Tiga Set Tiga Percaya deh Cuma lima menit Kalau kita Tau prinsip target Insya Allah ini Kiri bisa Nah dari sekarang Udah boleh dimulai Kanan pegel Ya kan pegel Begini Ya gantian Ada lagi Pertanyaannya Sekarang Saya balikin lagi Kelatihan model mandiri Buat pertama Saya tekanin Materi satu Materi dua Materi tiga Kalau yang gak setoran Kenapa saya sisihkan Karena disitu Pembentukan karakter Nah abang-abang ini kan Lu punya karakter Masing-masing Sesuai sama Pendahuluan saya tadi Sekarang Tetap Saya kirim materi Setoran gak setoran Cuma masalah target Saya udah bilang Target saya adalah Buat Bimbing teman-teman Atau nuntun Biar teman-teman Dapet target Jadi keberhasilan saya Ketika teman-teman bisa Kan gitu Tapi kalau teman-teman Gak mau bisa Ya Itu saya balikin lagi Jadi mau setor atau enggak Sekarang gak terlalu Pengaruh ya Cuman Lebih ke hal Target kita Sejauh mana Kita ngikutin sistem Ini kalau udah begini Bisa dibilang Walaupun besok berhenti Tetap bisa bang Dijalanin Dengan materi-materi yang ada Saya masukin Paham Bahwa Ini cuma alat bantu Karena basic dasarnya Disilat Contoh Saya Sama golok Cuman beda berapa persen Saya 60 persen Golok 40 persen Bertempur lah Saya 100 persen Tak 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 Begitu golok kita jatuh Namanya kita main di bumi kan Bukan di bulan Jadi jatuh bawah ya Goloknya jatuh Apakah saya tinggal 60 persen skill saya Tapi yang saya coba kasih tau Teman-teman Tanpa golok pun Kita tetap balik lagi Ke 100 persen Artinya Waktu di salam nih Set Kiri kanan Ini kan bacok Tak Ya kan Kita taruh ke belakang Ini ya kan Tapi kalau Kita udah di aplikasi Tak Set Bukan sulap ini Ini kan golok nih Aman gak masih kita pegang Boleh gak kita jadikan pisau lempar Kan gitu Artinya Ini golok Gak harus ada terus Di tangan kita Pernah waktu saya tampil Di atas panggung Waktu main putaran Buah ini Waktu sisar jatuh Apa saya pungut Enggak Saya tetap terusin juru saya Karena prinsip filosofinya Kalau bertarung Yang ada di kita aja Kita pakai Bukan yang di bawah Apalagi yang udah lepas Seperti itu Kecuali kita punya teknik Back roll Salto Yang ambil golok itu Jadi Kalau pertanyaan bang alam Apa gak jatuh Kalau benturan Gak ada masalah bang Bahkan Kalau di teknik Kita lempar pun Gak ada masalah Ini kan teknik salam Gitu ya Terus juga Di teknik salam Itu ada ngumpet Main masih bisa Ambil masih bisa Nah itu nanti Di teknik Adanya Nah Buat melatih teknik Harus Tingkat dua naik Tingkat dua itu Melatih karakter Dan langkah Nanti kita main diri Semua Main diri Sudah dikasih langkah Kalau dia bilang Bisa gak bang Gak punya silat Gak belajar silat Bisa main golok Saya bilang gak bisa Karena belajar golok Adalah belajar silat Mungkin di tingkat dua Saya ajarin Silatnya silat golok Saya ajarin langkahnya Buat karakter Nanti saya ajarin Kunciannya beberapa Gitu di tingkat tiga Gitu loh bang Jadi Materi ini Sudah kita susun Pertama Buat suka Sukaan aja Buat style Apa buat milah diri bang Bisa justru digolok Jangan sampai keluar Lebih dulu Itu pamungkas kita Terakhir aja Prinsipnya Hilangkan keseimbangannya Habisin Kan gitu Saat dia gak seimbang Habisin Kalau dia masih kuat Jangan dihabisin dulu Kita susah Dia kuat Tapi kalau dengan prinsip golok Kita nyorin golok Sama kita Biasa Kira-kira Kalau kita nyamperin orang begini Lebih takut mana Sama kita gak pakai golok Lebih takut ini kan Berarti dia gak seimbang Lantaran saya nyorin golok Dengan saya disorin Kita cabut Lebih takut mana Lebih takut Dicabut Berarti dia gak seimbang Lantaran kita cabut Jadi kalau dia udah gak seimbang Habisin Habisin dalam arti Lumpukan Tapi gak harus pakai ini loh Gitu Gak harus pakai golok Jadi Ini Prinsipnya nanti Buat menghilangkan keseimbangan aja Bukan buat bacokin orang Jadi begitu kita begini Set Pasti mundur kan Beda sama kita pukul Nanti itu dibahasnya Di prinsip Prinsip Bela diri malah Sementara ya Buat style yang bisa kita Ini Bela diri malah Bela diri malah Bela diri malah Terima kasih.